Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Andrea Farlisha. Rencana pemerintah membebaskan mudik tahun ini disambut baik oleh masyarakat. Syarat vaksinasi booster membuat warga pun terus memadati sentra-sentra vaksinasi di Kota Batam. Sejak dibukanya sentra vaksinasi yang digelar Polsek Bengkong, Kota Batam, ratusan warga terus berdatangan dan rela mengantri sejak pagi. Dalam hitungan menit, jumlah peserta sudah tercatat 280 orang. Warga pun terus mendatangi sentra vaksinasi di Kota Batam. Keinginan warga mendapatkan vaksin tak lain karena ingin mudik pulang kampung. Menurut catatan Satgas COVID Provinsi Kota Batam, saat ini sudah melebihi target vaksinasi yang ditentukan pemerintah, baik vaksin dosis 1 maupun dosis 2. Sementara vaksinasi booster di Kota Batam telah mencapai kurang lebih 25,62 persen. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Nada Farlisha, wassalamualaikum. Saksikan topik terkini selanjutnya.